Selamat pagi. Selamat pagi. Dengan siapa ini Bapak? Dengan Sikit di Jakarta. Baik, silahkan Bapak. Terima kasih. Selamat siang Bu Eli. Selamat siang Pak Sikit. Nah, saya berhubungan dengan anak yang ketergantungan dengan budget ya Bu. Nah, yang saya tanyakan di sini yang kata Bapaknya, dia ketergantungan dengan budget, terutama dengan hal-hal yang pornografi Bu. Ya, jadi SD waktu itu dia bilang. Wah, hebat Pak. Bapak sudah tahu Bapak, dia mengatakan sendiri kepada Bapak? Itu Bapaknya bukan, ini tetangga Bu. Oh, tetangga. Jadi Bapaknya itu kayak kehabisan akal, jadi tidak tolong itu lah Bu. Iya Pak. Jadi anaknya kelas 2 SMP. Dan dia ketergantungan, dan sampai sekarang itu akhirnya kelas 2, kelas 3. Nah, kelas 3 ini dia sering tidak mau sekolah. Iya, iya lah Pak. Karena apa? Karena malam itu mungkin sampai pagi, malah subuh gitu. Paginya ngantuk. Mereka mau sekolah. Ibunya kebetulan juga kerja, dan ibunya sering pusing bagaimana supaya dia sekolah gitu. Nah, diantar sekolah ditungguin supaya anak itu mau sekolah. Nah, sekarang itu dari senjata anak kalau minta sesuatu, kalau tidak diturutin, dia tidak mau sekolah. Oke. Nah, sekarang dia solusi, sementara bapaknya, kemudian di luar kota bapaknya itu, dia disekolahkan di kota bapaknya bekerja. Supaya dia kalau minta sesuatu tidak ngamuk seperti dengan ibunya gitu, Bu. Nah, saya rasa seperti ini itu kira-kira... Bagaimana, Bu? ...tidak ya Bu, ya dijauhkan dengan ibu gitu. Sementara permasalahannya belum selesai sebenarnya ini gitu. Tapi bapak ibunya sekarang itu merasa bingung, jel-jel kunti dengan apa yang dia lakukan gitu, Bu. Oke. Baik, Pak Sigi, terima kasih. Terima kasih, Bu. Iya, katanya banyak yang mengatakan ini ya di luar sana, anak laki-laki kalau nonton video porno itu lumrah, normal, supaya nanti kalau sudah dewasa bisa belajar, katanya begitu. Iya, karena dia nggak tahu bahwa itu menyebabkan kekerusakan otak dan kerusakan otak itu menyebabkan anak tidak bisa bergaul dengan orang lain, tidak mau tanggung jawab, tidak mau menanggungkan konsekuensi, jadi demanding, menuntut, gitu ya. Dan maaf, ujung-ujungnya bisa berperilaku seperti binatang. Oke. Ya, karena itu kan dulu, itu dulu kali ya. Itu dulu ya? Iya, dulu, oke. Baik, Pak Sigi dan teman-teman sekalian begini, bayangkanlah ya, saya mau menggaris bawahi dulu. Ini anak ketergantungan gadget, ya, jadi sekarang dia nggak mau sekolah. Iya. Iya kan? Semua upaya dilakukan adalah membuat anak ini tetap sekolah, ya kan? Dan anak ini menggunakan sekolah sekarang sebagai alat kalau permohonan saya nggak dikabulkan, saya nggak mau sekolah. Kenapa? Karena sekolah, Anda pentingkan. Betul. Anda nggak mementingkan perasaan anak ini kenapa, bagaimana, kenapa dia awalnya masuk, apa namanya, jadi tergantung pada gadget, sejauh mana dia udah melihatnya dan sebagainya. Anda nggak pentingkan bagaimana perasaannya anak ini sangat tertekan. Sebetulnya, Bapak Ibu, dari pengalaman-pengalaman kami, ya, di ruang-ruang praktek kami, itu gambar yang udah masuk, Bapak Ibu, ya, itu muncul terus dan anak itu amat-amat sangat tersiksa dengan gambar yang terus keluar. Kami sebut, kita sebut dengan anak-anak yang lagi di terapi sekarang ini, muncerat. Dia muncerat terus, ya muncerat terus karena tidak ada jalan lain, Bapak Ibu, Pak Sigit, apalagi ini anak tetangga, kecuali anak ini datang untuk di terapi. Saya nggak bisa menjawabnya apa-apa karena, dan please jangan bicara tentang sekolah lebih dulu. Selamatkan masa depan anak ini sekolah, Pak. Bisa dikejar tahun depan. Nah, tetapi anak ini tidak bisa di terapi, kecuali salah satu orang tuanya siap untuk berhenti bekerja. Karena anak ini membutuhkan pendampingan. Ntar dulu, yang salah siapa? Ini, Bapak Ibu, yang saya cintai Anda semua sangat, saya cintai Anda semua saudara saya, jangan lupa ini, ya. Hutang kita pada bank, kita cicil. Anda berani mengambil hutang di bank untuk berbagai macam alasan. Ternyata tanpa sengaja kita berhutang pada jiwa anak kita. Jadi, Anda harus berani cicil. Dan untuk nyicil itu, nggak bisa anak Anda, Anda tinggalkan lagi. Bertanggungjawablah, karena dia anak Anda, tapi bukan milik Anda. Bagaimana mempertanggungjawabkannya di Mahkamah Hisab Allah? Ya, ini anak luar biasa, gitu. Dapatnya Anda baik-baik, jangan pulanginya dalam keadaan bonyok otaknya. Ya, ini anak udah bonyok otaknya. Nggak mungkin saya berikan jawaban, saya mohon maaf ya, Pak Sigit. Nggak bisa, saya jawab dari sini. Anda harus ketemu muka-muka dan 12 sesi. Minimal, kalau tidak kolet, ya. Itu nggak mungkin dengan cara seperti itu. Jadi, sangat serius, ya. Sangat-sangat serius. Iya, sangat-sangat serius. Tapi belum ada pemerintah kita memperhatikan ini. Ibu, negara masih memperhatikan kampanye tentang kanker, kanser, cervix. Bahaya juga. Tapi jumlahnya berapa dibandingkan anak-anak seluruh Indonesia yang 90 juta itu. Dan jadi target sasaran ini. Ya, saya harus berkeluar begitu. Karena ini harus jadi perhatian kita semua. Ini kan hanya beberapa teman-teman yang sanggup mempunyai akses untuk menelpon kemari. Di luar sana, saudara-saudara kita yang tidak beruntung, yang tidak mendengarkan radio, di gerobak sampah, atau yang ayahnya lagi nunggu ojek, jadi pekerja ojek, dan sebagainya, gitu. Sama saja mereka punya HP, sama saja mereka itu luar biasa besarnya, bencana ini. Ini adalah rasa sama salah yang belum bangun dari tidurnya. Jadi tadi, pertama sekali untuk menghadapi tantangan anak-anak, kita masuk SMP, Sidiq, perasaan anak, isi kecemasannya apa, bahasa satu-satu. Tanyakan apa saja yang dia tahu, kira-kira tantangan yang akan dia hadapi, dan dari mana dia tahu sumber itu. Ya, soalnya sekolah itu mah ada ini, ada ini, ini, misalnya. Dari mana kamu tahu? Jadi, sekarang dari beberapa masalah yang sudah dia dengar, terjadi di sekolah itu, kita harus tanya, kamu punya kesiapan apa? Ya, kira-kira mama atau ayah boleh nggak tahu kamu menghadapinya bagaimana? Lalu, sampaikan apa yang kita khawatirkan, ya, yang kita dengar, yang kita bicarakan hari ini. Lalu, luruskan yang belum tepat, ya, dari pendapat dia, yang belum tentu bisa pas gitu untuk mengatasinya. Lalu, lakukanlah roleplay. Oke, sekarang mama jadi anak yang pembuli itu. Atau mama yang ngajak kamu, lo cakep deh, gue tembaknya, pacaran deh, gitu. Oke, kamu jawabnya apa? Nah, jadi roleplay. Sebab orang tua, bahwa remaja, mbak, suka sekali dengan teman-teman bilang begini, udah berkali-kali saya bilang sama dia, lo bawel. Oh, bawel, bawel banget loh. Lo kalau ngomongin cara kayak gitu, nggak didengerin sama anaknya. Jadi, caranya harus seperti ini. Ajukan pertanyaan, ya, cek isi pemahaman anak, lakukan roleplay. Nah, dasarnya teman-teman harus tetap, ya, perkuat pengetahuan agama dan ajarkan keterampilannya. Tetap nggak bisa enggak. Karena anak-anak dalam pacaran melakukan segala macem. Jadi, lo nggak ngerti apa ini? Ya, biasa aja sih, pacaran masih nenek kagak ngerti sih. Nih, lo pacaran, ya, sekarang, jaman sekarang, lo pada udah pegang gadget, mana nenek ngerti lo ngapain? Mulai mereka menceritakannya itu. Outlet yang paling gampang adalah bioskop dan warnet. Ya, jadi luar biasa, gitu. Yakinkan pada anak bahwa Anda menjadi pendamping mulai hari ini. Tempat curhat. Dan akan jadi pembela-nya bagaimanapun. Itu. Itu katakan berulang-ulang sampai anak yakin. Karena mungkin selama ini jarak psikologis itu terentang dan I don't have you. Saya tidak memiliki Anda. Ya. Saya nggak merasa memiliki Anda dan saya nggak merasa bahwa Anda memperhatikan dan menjadi pembela saya selama ini. Anda selalu menuntut akademis aja, gitu. Jadi, kita paradigma yang paling besar harus kita ubah, Mbak. Tolong jangan lihat anak dari reputasi akademisnya aja. Ya, anak yang tadi disampaikan Pak Sigit. Stop, jangan harap dilulus SD SMP atau naik kelas tahun ini. Nggak penting banget, gitu loh. Selamatin dulu jiwanya. Sembuhkan dulu gangguan pada otaknya. Ya. Itu yang lebih penting. Sekolah bisa kapan-kapan. Wah, saya mau buka rahasia deh di sini. Teman-teman nggak tahu kan bahwa saya tidak masuk tahun pertama di Fakultas Psikologi UI. Hmm. Nggak penting banget, kan? Hmm. Ya. Gitu loh. Ya, saya masuk tahun kedua. Dan pada tahun kedua saya diterima langsung UGM dan UI. Oke. Karena ada masalah. Kalau andainya saya diterima di situ, saya juga nggak mungkin bisa membunuhinya. Ya. Ayah saya lagi jatuh bangkrut. Enam kapalnya tergadaikan. Jadi, nggak penting banget. Jadi, bangun komunikasi dan support system. Ya. Jadi, cara komunikasi sekarang bagaimana ditingkatkan. Support system yang mungkin melibatkan saudara sekandung, paman, bibi, kakek, nenek, bahkan pembantu dan supir. Besar tempat diajak ngobrol. Dia merupakan support system. Nggak bisa lagi, oh hanya orang tua saja. Ya. Kemudian, harus pandai mengontrol sosial media. Nggak bisa tidak. Yang dia gunakan atau yang digunakan untuk kesenangannya atau yang digunakan untuk apa namanya, curhat. Ya. Jangan pernah anggap enteng pergaulan anak SMP sekarang, teman-teman. Ya. Lebih baik mencegah daripada mengatasinya. Believe me. Oke.